Halo guys, gue Liyokoce, sorry banget guys, gue baru nongol lagi Gue bukannya lupain youtube guys, kayaknya di video gue sebelumnya itu gue sempet bilang sama posting di youtube community juga Gue itu lagi sibuk urusin studio baru gue guys, dan studio gue tuh udah beres sebenernya Cuman, gue ini custom meja guys, jadi meja gue ini belum selesai guys ya Jadi, meja ini belum selesai kan, gak mungkin kalo misalnya gue pindahan ke studio baru, komputer gue gak ada mejanya gitu kan Jadi ya, ini gue baru bisa record lagi guys Dan, di topik video kali ini guys ya, gue pengen kasih tau ke kalian soal bot klasik ya Jadi, gue yakin kalian udah gak familiar, udah sangat familiar gitu maksudnya ya Udah sangat familiar dengan bot klasik ini ya, jadi maksudnya itu adalah, kalian liat disini nih, history gue guys ya Ini gue dapet bot terus, kalian bisa liat tuh, gue spam Lunox bot-bot semua Tapi gak semuanya sih, ini awal-awalnya ini gue main sama orang gitu, jadi ya gue bakal jelasin lagi Jadi guys, dulu gue sempet bikin video untuk kayak bot klasik ini, gimana caranya sih Jadi, dulu itu gue jelasin ke kalian itu pake VPN, namanya VPN Monster gitu ya Nah, gue itu sejak sebulan setelah itu, Mobile Legends ada update Dan, gue gak tau kalo kalian gimana, tapi kalo di HP gue, misalnya ada VPN nyala di HP gue, abis itu gue buka Mobile Legends Gue bakal nyangkut di loading profilnya doang guys, jadi gak bakal masuk ke dalam gamenya kalo misalnya ada VPN Nah, sejak saat itu ya gak bisa pake bot lagi jadinya guys Nah, gue jadi nemuin bot ini, sebenernya ini bukan nemuin sih ya, tapi gue nemuinnya secara gak sengaja guys Cuman, gue yakin kalian semua udah pada tau juga lah ya, jadi caranya ini guys ya, gampang banget Gak pake bahasa-bahasa, gue bakal langsung kasih tau ke kalian ya Caranya itu guys, kalo kalian mau dapetin bot terus-terusan ya, yaitu dengan 20 Iya guys, dan kesini denger baik-baik 20 guys Bukan, bukan 20 winstrik, bukan 20 ribu Aduh, gue gak ngerti guys sama youtuber-youtuber yang jual-jual bot klasik gitu ya guys ya, bot permanen Terus kalo misalnya kalian mau dapetin bot permanen, kalian mesti subscribe dulu Aduh, gue gak ngerti deh sama youtuber-youtuber sebelah yang bikin-bikin begituan gitu ya Jadi guys, caranya ini simple banget, kalian cukup 20 winstrik klasik guys Tadi gue bilang bukan 20 winstrik ya, tapi ini kalian mesti 20 winstrik klasik Nah, jadi gue tau kalian semua pasti banyak yang udah 20 winstrik Bang, gue udah 20 winstrik, tapi kok gue gak dapet bot bang? Nah, ini yang bakal gue bahas guys sama kalian ya Kalian bisa liat di match ini nih, gue dapet bot, ini dapet bot Benderanya pokoknya campur-campur kalo bot ya guys ya, dan killnya itu gak banyak wah Tuh, bot Nah, yang ini, yang gue kill 19, ini lo ketemu orang Ini bukan bot guys ya, ini orang Nah, ini bot, 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 bot Nah, ini kalo gak salah kill 11 ini orang ya Oh, enggak, ini bot guys, ini bot Nah, ini kill 15 di samping carry ini orang nih guys, ini orang Jadi guys, caranya itu gampang Misalnya nih, gue asumsiin kalian udah 20 winstrik ya guys ya, 20 winstrik Kalian jangan nanya ke gue gimana caranya 20 winstrik Caranya gampang banget, kalian cukup main bareng temen kalian yang jago Ya, intinya, ya intinya winstrik kalian banyak lah, gak harus 20 sebenarnya 15-an itu kalian biasanya udah dapet Jadi gue asumsiin kalian udah 15 winstrik lah ya 15 winstrik atau 18 winstrik atau 20 winstrik Kalian cukup masuk ke klasik Kalian start game Nah, biasanya itu, kalian itu gak langsung dapet bot Ya, jadi meskipun kalian udah 20 winstrik kayak gue Ini gue udah dapet bot terus nih Tapi kalau kalian lihat di match ini, gue gak dapet bot guys Cuman gue memang, gue tetep masuk aja Soalnya gue bosen tadi ya Jadi gue, ya gue udah, gue masuk aja main Nah, jadi gue, kita start aja Kita start, kita lihat, kita langsung dapet bot apa enggak Normalnya, kita gak dapet bot Misalnya, kalian gak dapet bot nih ya Di match ini nih, anggap nih, gue abis ini gue dapet match Dapetnya orang gitu ya, bukan bot Nanti gue kasih lihat ke kalian gimana caranya guys Ternah aja, nih tungguin 16 detik, 17 detik Oh iya, kalau soal 20 winstrik ini Dapet matchnya itu, setau gue gak ada detiknya guys Gak kayak main VPN Kalau main VPN itu, misalnya kalian mau dapet bot Kalian harus di menit Ke 56 Sampai Menit 1 lewat 2 gitu kan Nah, kalau misalnya Bukan pake VPN Dapetnya itu, nah contohnya ini Ini orang nih guys Masuknya itu kayak gini ya Ini orang Nah, salah dari gue, kalian jangan masuk kalau kayak gini guys Ini kan Orang Tapi kalau misalnya kalian bosan kayak gue tadi Ya masuk aja, gak apa-apa Cuman kan ini gue pengen praktekin ke kalian Jadi Jangan masuk Jangan masuk ya, kayak biasa aja Oke nih Udah gak masuk Kalian keluar guys ya Sret, kalian keluar Masuk lagi klasik Start game Udah Udah Kalian pasti dapet guys Kalian pasti dapet Nih, kita lihat ya Nih, kita lihat ya guys ya Ini gue pasti dapet guys Karena dari tadi gue begitu Jadi misalnya gue dapet match ketemu orang Gue masuk ke game atau enggak Gue cancel Abis itu match selanjutnya itu Gue pasti bot guys Jadi kita tungguin nih ya Oh iya, bot ini guys Gak bakal berpengaruh sama Rank kalian yang ada di Global ya Di global atau di lokal Gak bakal ngaruh Misalnya Maksud gue itu Misalnya kalian Buka Cloude gue Cloude gue ranking Sekitar Ranking 8 Atau ranking 7 Kalian buka di leaderboard Kalian Buka equipment Disitu ada tulisannya Leo Koche Cloude Winrate 90% Misalnya Misalnya gue main klasik Pake Cloude terus Pake bot Win-win-win-win-win Terus Itu gak bakal nambah guys Jadi tetep 90% Jadi yang dilihat Dari rank itu adalah Nah kalian bisa lihat sendiri kan Langsung dapet bot guys Bot itu masuk ke Satu-satu Dan orangnya itu Gambarnya avatar Defaultnya dari Mobile Legion ya Masuk aja Dan gue bakal pake Lunox lagi Jadi kayak gitu guys Simple banget Misalnya kalian udah 20 win streak Kalian Masuk Biasanya itu gak dapet bot Dapetnya orang Kalian cancel aja Atau kalian masuk Terserah kalian selesain matchnya Tapi harus menang ya Kalau misalnya kalian mau masuk Harus menang Kalau kalian kalah Ya ngulang lagi guys 20 win streak Ulang lagi Jadi kalian batalin aja Kalian keluar Masuk lagi Udah pasti dapetnya bot Udah pasti dapet botnya Dapetnya bot guys ya Nih Spellnya itu aneh-aneh semua Atau kalian lihat tuh ya Ada Spell sprint Spell heal Ada Aegis Yang ada Apa itu Karina pake 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 stun Nah ini kalian bisa GB savage GB win red Tapi Kalau gue sih main klasik Bot begini sih Gue Cuman ngejar win red Tuang sih guys Sebenernya Tapi Meskipun misalnya Lunox gue global guys ya Misalnya anggap kalian Cek di favorit gue Lunox gue itu win rate nya 95% Anggep lah ya Anggep Tapi di ranket itu guys Misalnya gue banyak kalahnya Tapi gue global Lunox Ranking 5 contohnya Kalian lihat Win rate gue yang ada di global Itu pasti cuman Sekitar 70% Atau 80%an Gak bakal 90% Jadi Yang di klasik Mau kalian win rate nya 100% juga Gak bakal berpengaruh Sama win rate kalian Yang ada di global Nah misalnya kalian gak paham Apa yang gue omongin Nanti gue bakal kasih liat ke kalian ya Nanti abis ini Gue bakal kasih liat ke kalian Yang gue maksud Itu apa sih bang lu Dari tadi ngomongin apa sih Leader bot Leader bot rang rang itu Maksudnya apa sih Ya nanti gue bakal kasih liat ke kalian Biar kalian ngerti ya Nah ini tips buat kalian juga Yang mungkin Pengen Cepet menang Misalnya kalian udah dapet bot kayak gini nih Soalnya gak suka lama-lama gini guys Soalnya main bot ini Soalnya bikin ngantuk Bikin ngantuk guys Jadi ya jadi kalian kayak gitu aja Kayak biasa kan ambil buff Jungle dan Usahain kalian bunuh musuhnya Supaya kalian dapet gold Cepet kaya Kan ambil-ambil kayak gini Dan Gak usah roaming guys ya Kecuali kalian Kecuali nih Kecuali kalian nyari savage Nyari maniac gitu Yaudah kayak gitu gak apa-apa Tapi kalo gue kan Cuman pengen menang aja Biar cepet gitu guys ya Jadi Gue gak kejar maniac Atau savage-savagean lagi Oh kalian terserah kalian ya Nah tips juga misalnya Kalian pengen ngejar savage Kalian langsung Ini aja guys Apa Level 15-in dulu Sumpah Level 15-in dulu Farming-farming aja Abis itu baru kalian roaming-roaming Gampang guys Dapet savage-nya Gampang-gampang guys Ini tips buat kalian nih Fokus tower-nya aja guys ya Gak peduli level kalian kecil Damage kalian ke tower Kecil Hajar aja tower-nya Kayak gini ini kan Geli-geli nih guys ya Tetep aja kalian hajar aja Ternyata gue udah hitungin Gue udah hitungin guys Ketimbang gue roaming Ambil buff Ambil buff Ambil buff Dan udah level gede Baru hajar tower Itu lebih lama jadinya guys Makan waktunya lebih lama Jadi Langsung hajar aja Meskipun kalian masih level kecil Meskipun Damage kalian ke tower itu Masih kecil gitu ya Cuman hajar aja guys Sikat aja Karena jadinya bakal lebih cepet Kelar gamenya bakal lebih cepet Jadi Kan lebih bagus gitu ya Misalnya kalian main bot Matchnya selesainya cepet gitu Jadinya Misalnya kalian sediain waktu 1 hari 1 jam buat main bot gitu kan Kalian bisa dapet Win rate-nya kan naiknya lumayan gitu kan guys Kalo misalnya cepet kan dapetnya banyak gitu Oh iya by the way Gue gak tau season ini Gue sempet gak guys Globalin Lunox By the way Clouda gue udah global 6 kemarin guys Cuman turun Dan hari ini kayaknya ranking 7 ya Ranking 7 atau ranking 8 gitu Dan jauh head gue Mungkin buat kalian yang mungkin nanya Jauh head gue udah gak gue mainin lagi Masih ada di ranking 10 Masih ada di global 10 Gue udah gak lanjutin lagi Karena jujur aja guys Itu udah gak sakit guys Parah deh Jauh head Maksudnya jauh head tetap sakit Tapi Ada fighter yang lebih sakit dari jauh head Contohnya aja ya Martis guys Martis itu Wah dipik terus sekarang Martis itu Dipik terus guys sekarang ya Jauh head itu udah jarang banget dipik Dan Lunox ini Kemarin itu damage-nya sempet ngebug ya Jadi Tanker itu cuman kena 1 hit guys Kalo udah late game Late game niat Misalnya darahnya itu Tankernya udah full nih Ada shield segala Udah late game guys Dia cuman Lunox cuman 1 kali tembak begini nih guys Cuman 1 kali tembak begini nih Trot Tankernya mati Kemarin itu ngebakak sampe kaya gitu guys Lunox Tapi udah dibenerin Cuman Damagenya tetap sakit banget Tetap sakit banget guys ya Nah Nanti kalo studio udah gue selesai Gimana kalo misalnya Gue bikin tutorial Lunox guys Kalian suka gak? Maksudnya Kalian butuh gak guys Tutorial Lunox Atau kalian udah pada paham skill-killnya Kalian komen di bawah ya guys ya Karena gue pengen tau juga Misalnya Gue sering live stream juga guys Di Nemo TV Pake Lunox Jadi gue live stream Push rank Memang gak spam Lunox Akhir-akhir ini Karena pengen kejar global Cuman kan Season reset Bentar lagi juga udah reset gitu ya guys ya Jadinya gue bingung Mau kejar season ini Atau season depan Dapat kill lagi Nah ini udah nih guys Ini fokus aja towernya Nah mungkin Kalo kalian mau cepet ya Misalnya Yang penting menang gitu ya Itu kalian pake hero nya Jangan hero magi guys Karena hero magi itu Ubukin tower itu Damagenya kecil banget ya Damagenya kecil banget Yang sakit itu Kalo misalnya Assassin-assassin guys Assassin physical Kayak contohnya Saber ini sakit Saber Lancelot Kalo pukul tower ini sakit guys Kalo magi itu Geli-geli Magi itu geli-geli guys ya Oke Kita selesain aja Dengan cepat game nya Ini game masih Mau menghalangi kita Menuju kemenangan lagi nih Si Laila Nabila ini Laila Nabila Namanya Namanya orang banget gitu ya guys ya Tapi kayaknya memang Bot-bot ini Sebenernya ada orang aslinya Yang mainin guys Cuman Moonton pinjem ID mereka Buat Jadi bot gini Gue juga kurang ngerti Mungkin aja ya Mungkin aja Oke guys Kita menang Seperti biasa ya Jadi Ini Meskipun lawan bot Semua match nya ini Tetep keitung Di statistik kalian Jadi kalian tetep Hitungannya menang Jadi Buat bagusin win rate Legendary Dapetin MVP Dapetin Savage Maniac Itu semuanya Keitung Jadinya Enak banget guys ya Nah Gue bakal tunjukin ke kalian Apa Gue bakal tunjukin ke kalian Maksud gue tadi itu Kayak gimana guys Jadi ini kalau misalkan Ke leaderboard nih ya Ke leaderboard cloud aja ya Gue ada di ranking 8 Sekarang kan Tapi Power gue 3590 Ke sebelah kanan Jadi mungkin ntar gue ranking 6 ya Mungkin nanti ranking 6 guys Cuman belum di reset nih Nah Misalnya kalian buka kesini nih Si boom STRVZ ini Kalian inspect elements Di sebelah kanan Trot Itu kan muncul di sebelah kanannya Win nya 249 Win rate nya 89% Nah misalnya dia main klasik Pake cloud Ngespam 1000 match Anggep ya 1000 match Menang semua Tapi disininya Dia gak bakal tetep nambah Jadi tetep 89% Gak bakal nambah Jadi Bot yang ada di klasik Gak bakal Ngebantu win rate kalian Yang ada disini ya Jadi gak bakal ngaruh tuh Jadi disini Win rate 87% Ini di Dihitung win rate nya ini Dari match kalian Yang ada di ranked Berarti dia main ranked Pake cloud Win rate nya 89% Kayak gitu guys ya Ya gue gak jelasin ini bener-bener pelan-pelan Dan sedetail mungkin guys Supaya Kalian semua ngerti ya Karena gue biasa kalo bikin video itu Ngomongnya cepet banget gitu ya Jadi ini ngomong Sedikit Santai gitu ya So guys Misalnya video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa tinggalin like kalian ya Dan share videonya ke temen-temen kalian Jangan lupa di subscribe juga guys Supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini Dan nanti Ketika studio gue udah jadi Gue bakal Bener-bener fokus aktif lagi di youtube Upload-upload video lagi Dan akhir-akhir ini memang Gue gak sempet Karena Jadi 2-3 hari ke depan Atau paling lama seminggu lagi lah ya Udah beres semua kok Jadi udah mulai aktif lagi guys ya So Thank you guys for watching this video And I will see you guys in the next one Bye bye Tell me Tell me please Is this what I think Or is it just me Don't wake me up From this late little dream Where we'll be together forever We're never gonna be apart